Oke, baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call, edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2017. Bersama dengan kami, tim research Philip Securities Indonesia, seperti biasa agenda kita hari ini ada tiga, yaitu pembahasan mengenai indikasi IHSG. Dan pembahasan mengenai stock news atau berita mengenai korporasi, dan akan kami tutup dengan sesi tanya-jawab. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke agenda kita yang pertama, saya akan mengkonfirmasi terlebih dahulu, apakah suara maupun layar bisa terdengar dan terlihat jelas dengan baik, mohon konfirmasinya bisa diketikan di kolom question yang tersedia. Oke, saya pikir tidak ada masalah teknis di sini, langsung saja kita masuk ke agenda kita yang pertama, yaitu pembahasan mengenai indikasi IHSG. Baiklah, IHSG hari ini kami prediksikan masih akan bergerak menguat atau bullish di support level 5361, sementara resistance level berada pada 5414. Kami masih meyakini IHSG akan bergerak bullish, meskipun secara sentimen di luar sana agak sedikit negatif ya sentimennya. Ini bisa dilihat pada rally-nya harga-harga aset yang berisiko rendah atau safe haven aset seperti emas yang mencapai level tertingginya sejak bulan November, sementara itu juga kursus US dollar terhadap mata wang yen yang turun ke level terendah dalam dua bulan. Selain itu juga kita bisa melihat dari imbal hasil surat dutang pemerintah Amerika Serikat yang menyentuh level terendah dalam dua minggu. Rally-nya aset-aset berisiko rendah ini akibat ketidakpastian di tingkat global terutama atas perkembangan di Eropa, di mana beberapa negara Eropa akan menjalankan pemilu tahun ini. Dan yang paling dekat adalah Perancis, di mana pemilihan presidennya akan berangsung bulan April nanti. dan pemimpin partai sahib kanan ekstrim yaitu Marine Le Pen telah mengumumkan akan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden ini dengan menjanjikan bahwa akan melawan globalisasi dan juga akan membawa Perancis keluar dari Uni Eropa. Akibatnya perbedaan imbal hasil antara surat dutang pemerintah Jerman dan juga surat dutang pemerintah Perancis yang bertenor 10 tahun itu melebar menjadi 72 basis point. Ini adalah spread terbesar sejak November 2012. Selain itu juga kalau kita lihat di Amerika Serikat Presiden Donald Trump mulai melawan makamah agungnya karena kita tahu kebijakannya untuk melarang travel dari tujuh negara dengan penduduk mayoritas muslim itu kan dibekukan oleh pengadilan di Amerika Serikat. dan pihak pemerintahan Donald Trump pun akan naik banding dan itu juga menimbulkan ketidakpastian. Sementara itu untuk hari ini investor di Asia akan menantikan keputusan kebijakan moneter dari Bank Sentral Australia yang diperkirakan akan mempertahankan suku bunga pada tingkat yang cukup rendah yaitu 1,5 persen. Dari pasar komoditas harga nikel naik setelah pemerintah Filipina menegaskan akan menjalankan rencana menutup tambang-tambang nikel ilegal sementara harga tembaga juga naik akibat adanya prospek pemogokan kerja di Chile yang merupakan salah satu produsen tembaga terbesar di dunia. Kita memasuki stock news kita hari ini yang diawali dengan Pakuwon Jati atau Piwon. Piwon mentargetkan marketing sales mencapai 2,7 triliun atau lebih tinggi 19 persen dibandingkan marketing sales, estimasi marketing sales untuk tahun 2016 yang sebesar 2,27 triliun rupiah. Piwon juga mengalokasikan 1,7 triliun rupiah untuk belanja modal tahun ini. Berikutnya adalah Hanjaya Mandala Sampurna atau HMSP. Pangsa pasar HMSP untuk tahun 2016 ini menyusut sebesar 90 basis point menjadi 33,4 persen dibandingkan pangsa pasar pada tahun 2015 yang sebesar 34,3 persen. Ini sejalan dengan penurunan angka penjualan yang juga turun sebesar 3,9 persen menjadi 105,52 miliar batang rokok di tahun 2016. Berikutnya adalah era Jaya Swap Sembada atau era produsen mobile phone dari Tiongkok yaitu Xiaomi. Bekerja sama dengan era sebagai partner di Indonesia untuk memproduksi smartphone. Era akan bertanggung jawab untuk mengupdate produk-produk mereka. Sementara fasilitas produk akan menggunakan PT Satnusa Persada TBK atau PTSN yang mempunyai fasilitas produksi di Batam dengan kapasitas awal sebesar 50 ribu unit per bulan. Dan yang terakhir adalah Bumi Resources. Bumi berusaha memperbaiki kinerja keuangannya secara signifikan tahun ini dengan mengoptimalisasikan anak-anak usahanya seperti BRMS dan juga Dewa. Sehingga tidak hanya tergantung pada harga-harga komoditas saja. Demikianlah stok news kita untuk hari ini dan kita sekarang memasuki sesi tanya-jawab. Silakan Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan untuk mengajukan pertanyaan tersebut di question box yang sudah tersedia. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Untuk sesi tanya-jawab akan dipandu bersama saya, Edith Tiongoroho, di sini. Sebelum kita memasuki sesi tanya-jawab, akan sedikit direview mengenai teknikal IHSG untuk hari ini. Kalau kita lihat kemarin bahwa IHSG masih ada peluang untuk kembali lanjut penguatan. Di sini kita lihat membentuk triangle dan IHSG sedang berusaha untuk menguji upper channelnya dan di sini ada juga gap lebar yang berusaha ditutup. Kemarin sudah mulai menguat, jadi ada peluang untuk segera menutup gap di rentang 5382 hingga ke 5440. Jadi di sini ada range cukup besar. Namun waspada jika gap ini sudah ditutup maka ada peluang juga untuk kembali terjadi technical correction jadi adalah koreksi sehat. Kalau kita lihat kemarin juga dana asing beberapa hari terakhir juga sudah mulai kembali memasuki bursa kita, terutama di saham-saham perbankan. Kemarin kita lihat Bank Negara Indonesia lalu ada Bank Mandiri dan Bank Red Indonesia juga menjadi incaran para investor asing. Harapannya jika asing memang masuk di saham-saham lucib terutama perbankan, mereka akan stay. Artinya tinggal jadi tidak untuk cengkau waktunya sebentar jadi masih bisa diharapkan mampu mengangkat IHSG paling tindak hingga musim laporan keuangan selesai. Ya kita masuk ke sesita jawab pertama. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak Abdul Roma untuk saham JAPFA, LPKR dan VIVA baik Pak Abdul Roma. Pertama kita ke saham JAPFA. Untuk saham JAPFA juga sudah baru saja break resisten di 17.20 kemarin dan ini arahnya juga masih mengarah ke atas. Kalau kita lihat di sini moving average 20 hari sudah berhasil break out dari moving average 100 hari pada tanggal 26 Januari lalu. Jadi ini sudah kembali mengarah uptrend dan resisten pertama kita di sini adalah 1.800 yang merupakan angka psikologis juga. Jadi seandainya level ini break masih bisa di hold dan ada potensi untuk kembali menguji level tinggi sebelumnya di level 1970. Jadi arahnya saya dapat. Kemudian untuk saham LPKR. LPKR kita lihat sudah mulai memasuki fase konsolasi pas cap penurunan cukup dalam di tahun kemarin. Di sini kita menantikan LPKR apakah dia bisa kembali break level 800. Jadi bisa coba di hold di saham LPKR dan harapannya jika break 800 ini akan kembali menjadi uptrend kembali. Jadi seandainya Bapak ada barang LPKR bisa ditahan atau jika belum ada bisa kembali akumulasi di kisaran 720 hingga 730 Pak. Berikutnya saham FIFA. Untuk FIFA masih dalam very strong uptrend namun tampaknya trend penguatan sudah mulai agak melemah. Jadi rentan adanya aksi profit taking kita lihat di sini juga indikator stokastik maupun EWC dia juga sudah mulai agak melemah ke bawah. Jadi bisa coba sell on stand terlebih dahulu. Dan harapannya bahwa saham FIFA ini tidak menembus dari lower downtrend channelnya di sini kita lihat. Seandainya dari lower downtrend channel ini bisa ditembus maka cenderungnya akan menjadi sideways dengan rentang 320 hingga ke 340. Namun selama support ini masih belum ditembus maka arahnya masih akan ke atas dan berperluan untuk menguji level 350 di saham FIFA. Demikian Pak Droma. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Aidi Chandra. Untuk rekomendasi saham hari ini baik kita masih melihat arah pergerakan asing Pak apakah mereka masih banyak masuk ke saham-saham perbankan. Namun untuk saham-saham second lander, second lander dan seterusnya itu bisa dilihat bisa coba dilihat mungkin BCIP tapi disayangkan untuk trading harian saja Pak. Jika Bapak ingin mencoba untuk yang lebih panjang bisa coba sektor properti seperti kemarin CTRA ada sedikit pullback. Tampaknya masih ada peluang untuk memanjutkan ke penguatannya. Seandainya terkoresi sampai ke level 1350 ini adalah peluang yang baik untuk balik akumulasi. Karena indikator moving average ya tampak sudah mulai kembali mengarah uptrend. Demikian Pak Aidi Chandra. Lalu Bapak Erudin-Hurin untuk MCOR, WOM Finance dan Panin Finansial. Baik. Untuk MCOR ini disini kita lihat masih dalam tahap konsulasi Pak. Jadi ada peluang juga sebenarnya untuk MCOR ini untuk breakout ke atas. Perhatikan jika asam di dalam satu hari dia ada gerakan cukup signifikan. Sampai 202, 203 diiring dengan volume tebal maka bisa coba diikuti. Namun kenaikan biasanya akan berlangsung tidak lama hingga satu hingga dua hari. Jadi begitu ada kenaikan masih bisa diikuti dan pasang target price untuk exit. Jadi tidak untuk di hold jangka panjang untuk di saham MCOR ini hanya untuk trading one day saja Pak. Lalu saham WOM Finance juga sedang dalam fase konsulasi. Kita lihat disini seandainya ada pelemahan tidak menembus level 203. Ini masih cukup aman. Namun waspada jika level 203 ditembus maka kita akan melihat koreksi yang cukup dalam. Karena memang support terdekat ada di 198 dan ini moving average 2 hari. Lalu kemudian ada di 177 yang merupakan moving average 50 hari. Jadi pantau ketat saham ini. Namun jika seandainya dia mampu membalik arah dan kembali menguat dengan volume signifikan. Bisa diikuti dengan potensi hingga ke 230 yang mana merupakan level tertinggi sebelumnya di tanggal 23 Januari. Lalu saham PNLF. Untuk PNLF kenaikannya tampaknya sudah menerbatas jadi mungkin bisa coba sell off terlebih dahulu. Ditambah kemarin pola. Kenaikannya membentuk doji disini jadi ada peruang untuk berbalik arah. Namun pembalik arah kami pikirkan berlangsung temporer asal tidak menembus level 180 maka harapannya PNLF mampu bertahan di level 185 yang mana merupakan support moving average sales harinya untuk kemudian membentuk higher low di saham ini. Jadi untuk konfirmasi pembentukan dari uptrend di saham PNLF. Beralih ke Ibu Riniwati untuk TMPI, DOID, dan BBNI. TMPI tampaknya hari di-suspend. Ada kabarnya untuk di-suspend cuma kita belum lihat untuk pembukaan hari seperti apa. Kalau memang telet kenaikannya memang sudah sangat drastis sekali. Jadi kalau secara ternyata ini tidak bisa dianalisis. Namun kami sarankan untuk tetap high alert atau waspada cukup tinggi di saham-saham seperti ini. Lalu saham DOID. Untuk saham DOID sudah mendekati, sudah menyentuh dari batas atas atau upper uptrend channel yang kami gambarkan di sini. Jadi mungkin bisa coba sell alternative lebih dahulu di saham DOID dan bisa kembali nanti entry point ketika sudah mendekati dari lower uptrend channel di kisaran 515 hingga 530. Berikutnya saham BBNI. Untuk BBNI sudah cukup tinggi kenaikannya. Mungkin akan ada tunnel correction. Jadi ini adalah koreksi yang cukup sehat. Seandainya ada koreksi, ada peluang untuk sampai ke level 5875 atau 5900. Ini adalah level yang cukup baik untuk coba kembali akumulasi. Karena memang kemarin masih menjadi incaran asing termasuk dan perbankan. Salah satunya adalah saham BBNI. Jadi selama masih banyak yang masuk, jadi masih bisa di hold di saham BBNI. Demikian Ibu Rini. Lalu Bapak Amatriandi untuk PT.PP, Waskipta dan Adikar ya baik Pak. Untuk PT.PP, ya kita lihat di sini tampaknya sudah mulai breakout dari downtrend channelnya. Perlu kita perhatikan 1, 2 hingga hari apakah ini konfirmasi atau false alarm. Jadi kalau false alarm, dia kembali memerah dan menembus dari upper downtrend channelnya. Namun jika seandainya dia ini pullbacknya tidak terlalu dalam dan masih berada di atas area upper downtrend channel, maka ini bisa menyedikaskan konfirmasi adanya pembelian arah di saham PT.PP. Dan seandainya ada pelemahan dan tidak terlalu dalam, ini bisa digunakan sebagai entry point kembali sambil menantikan kecenderungan berikutnya di saham PT.PP. Seandainya dia masih sideways, maka kita akan menantikan moving average-nya akan kembali coolant cross ke atas, jadi itu adalah indikasi bagus bagi PT.PP untuk kembali uptrend setelah mengalami fase downtrend sepanjang 4 bulan terakhir. Berikutnya saham was kita. Untuk was kita, tampaknya masih berusaha untuk menembus resistan 2.600. Kalau kita lihat di sini sejak bulan November sudah mulai bergerak menguat, namun tampaknya kadang-kadang cukup tertahan dalam 2 minggu terakhir, level 2.600 cukup menjadi critical point. Jika dia mampu breakout di resistan ini, maka kita akan melihat level 2.720 sebagai resistan cukupnya. Namun seandainya jika level 2.600 ini tidak mampu ditembus dan justru kembali berbalik ke bawah, kita akan melihat level support di kisaran 2.450. Beralih ke saham adikarya. Untuk adikarya tampaknya sedang berusaha untuk masih menguji level 2.200 arahnya ke sana, namun peluang masih terbuka. Jadi bisa dipartikan jika seandainya ini masih ada penguatan, masih bisa di-hold dengan target resistan di 2.200. Jika sampai ke level sana mungkin bisa coba exit point terlebih dahulu dan kembali re-entry di kisaran 2.070 sebagai supportnya. Demikian Pak Ahmad Triandi. Lalu untuk Bapak Edi pertama, untuk saham BMTR dan BJTM. Baik Pak. Untuk BMTR masih belum ada tanda-tanda berbalik, namun sudah mulai memasuki fase konsulasi. Selama dia masih ada di rentang 5.85, di atas 5.85, maka masih aman, bisa di-hold. Namun jika jebol di bawah itu, maka lebih baik dijual dulu dan menantikan support diikutnya. Namun tampaknya level 5.85 hingga 6.00 berpotensi untuk mampu dipertahankan. Perhatikan jika ada tarikan dengan volume cukup tebal, maka bisa diikuti barang 2-3 hari. Dan berpotensi untuk menguji level 6.80, yang mana merupakan level tertinggi sebelumnya di bulan Januari, tanggal 6 lalu. Lalu saham BJTM. Untuk saham BJTM tampaknya masih cenderung dalam jangka menengah. Ini masih uptrend, namun dalam jangka pendek tampaknya cenderung sideways dengan residen terdekat di level 5.45 hingga ke 6.50. Sambil menantikan pembagian dividen yang sebentar lagi akan tiba. Jadi kalau ada barang mungkin bisa di hold sampai pembagian dividen atau jika kena-kena sudah cukup tinggi bisa coba di take profit dan kembali akumulasi pasca dividennya selesai dan di level 6.50 hingga ke level 6.15. Untuk kembali di akumulasi. Demikian Pak Edy. Lalu Ibu Melisa untuk Adi, Wika, BBN ini untuk long term. Nah untuk Adi dan untuk Adi tadi sudah kita bahas. Untuk long term, peluang untuk Adi, kalau kita lihat dari perbandingan perusahaan pelat merah konstruksi tampaknya Adi ada di pilihan terakhir. Jadi mungkin bisa coba untuk saham-saham seperti PTPP, Wika, atau Waskita di mana mereka bisa membuka kontrak baru lebih tinggi dengan profit juga lebih baik. Jadi mungkin kami sarankan untuk beralih dari saham Adi Karya. Untuk Wika sendiri, untuk Wika, untuk sahamnya sedang dalam fase bangkit kembali pasca penurunan cukup dalam dari harga 3.000-an. Jadi untuk IEK masih bisa di-hold dengan target terdekat di level 2.600, Bu. Lalu untuk saham BBNI, untuk long term, BBNI secara valuasi masih cukup murah. Jadi secara PBV ini masih di bawah Bank Mandiri dan Bank Rakyat. Dan juga kemarin kita lihat kinerja 2016 cukup cemberlang. Sementara BRI, Cendron Ustaknan, dan Bank Mandiri walaupun top line-nya artian dari sisi kredit masih tumbuh bagus. Namun bottom line-nya agak tersiap-siap karena mereka mencadangkan untuk kredit pencadangnya cukup besar. Jadi mungkin BNI masih ada peluang untuk lanjut. Kalau kita lihat di tahun 2015 kemarin, ini harganya sempat ke level 7.000. Maka sebenarnya kalau dari sisi valuasi tidak menurut kemungkinan bagi BBNI untuk kembali ke harga tahun 2015. Ini harga 7.000-an. Demikian Ibu Melisa. Beralih ke Bapak Aidy Chandra untuk saham BRMS dan Dewa. BRMS dan Dewa tampaknya menjadi tumpuan bumi resursus untuk membalikkan peruntungan di tahun 2017 ini. Kalau kita lihat memang kenaikannya sudah cukup drastis dan kemarin ada juga koreksi sampai ke level 1.38. Kita lihat apakah dia mampu lebih lanjut turunnya atau tidak. Kalau kita lihat ada kisaran super pertama di kisaran 135 dan berikutnya di 120. Seandainya sampai level 120 sudah meletertahan, maka ini kembali bisa digunakan sebagai entry point kembali di saham BRMS. Lalu saham Dewa. Untuk Dewa juga sama seperti BRMS sudah mengalami koreksi sepanjang 4 hari terakhir. Kita lihat apakah ada pemerintahan arah. Jika ada technical rebound di saham Dewa, maka masih bisa diikuti karena peluang untuk kembali menguji level 100 terbuka. Demikian Pak Aidy. Balik ke Bapak Kedih Hartanto. Untuk daily hari ini ambil apa? Baik untuk daily kalau untuk saham-saham kecil mungkin bisa dilihat yang lagi rame dengan volume cukup tebal. Itu bisa diikuti. Karena memang tiap hari tampaknya berubah terus sahamnya. Namun jika untuk saham-saham yang kapitasi lebih besar bisa coba diikuti saham-saham sektor konstruksi lalu properti seperti CTRA dan Alam Sutra. Untuk banking juga masih bisa kita lihat jika seandainya asing masih koleksi di banking bisa coba ikuti. Namun kalau misalkan tunggu sampai sudah mulai ada swing down dulu baru masuk di saham-saham banking. Demikian Pak Aidy. Beralih ke Ibu Levy untuk saham MPPA, SSMS, dan Antam. Baik Ibu. Untuk MPPA kemarin mantul terkait kabar ada divestasi oleh Tema Sek juga. Namun beritanya juga masih belum ada lanjutan. Jadi kenakan sudah cukup tinggi Ibu. Mungkin jika Ibu ada barang bisa coba take profit dulu Ibu. Sell on trend di saham MPPA ini. Lalu SSMS. Untuk SSMS juga kenakan sudah cukup tinggi. Kalau di sini kita lihat sebenarnya masih cukup kuat kenakannya. Bisa coba di hold. Ada resisten di level 1700. Ini merupakan angka psikologis terdekat. Jadi kita lihat apakah di level 17 sampai 17.20 mampu bertahan. Jika saya sudah mulai tidak terlalu kuat bisa coba take profit dan manfaatkan tunnel correction yang berlangsung 1 hingga 2 hari untuk entry point kembali Ibu. Demikian Ibu Levy. Beralih ke saham Antam. Untuk aneka tambang tampaknya masih belum bisa lepas dari downtrendnya. Di sini kemarin sedikit mampu menembus level 8.50. Namun kembali terkrasi ke 8.15 tampaknya kemarin. Dan saat dia level 800 tidak mampu bertahan maka ini wait and see di lubuk. Karena 800 ini adalah support kuat. Jika dia jebol maka kita akan melihat support berikutnya ada di kisaran 750. Jadi masih wait and see di saham Antam. Demikian Ibu Levy. Beralih ke Bapak Markus. TMPI konfirmasi untuk di-suspend hari ini. Beralih ke Bapak Rui Barus untuk LPKR, PNBS, dan ACES. LPKR sudah kita bahas tadi. Kita akan lihat sedikit di-review kembali. Tampaknya masih mengalami penguatan. Jadi berpulau untuk menguji level 800. Masih terbuka lebar. Jadi bisa coba di-hold di saham LPKR. Lalu untuk PNBS. Untuk PNBS juga seperti sudah mulai memasuki fase sideways, fase penurunan. Jadi mungkin bisa ditradingkan dengan rentang 107 hingga 120. Kalau di sini kita lihat bahwa kemarin sendungan ada koreksi dulu. Jadi mungkin bisa sell off rent bagi-bagi punya barang dan kembali menantikan level 108 untuk kembali entry. Lalu saham ACES. Untuk saham ACES juga ada technically bound pas jad koreksi sampai ke level 720 pada 2-3 minggu yang lalu. Dan kita lihat di sini bahwa dari moving average-nya sudah mulai ada pembelikan arah. Mudah-mudahan ini berujung kepada pembelikan arah. Konfermasi pembelikan arah menjadi uptrend kembali di saham ACES. Kalau kita lihat di sini memang masih agak jauh dari menembus resisten di downtrend channel-nya. Jadi cukup jauh jaraknya hingga ke level 825. Ada peluang hingga ke 825 namun jika ada level tercapai mungkin sebagainya bisa coba take profit lebih dahulu dan kembali akumulasi ketika ada koreksi di saham ACES. Demikian Pak Roy Barus. Berikutnya Bapak Mike Lee untuk saham Indika Energi. Untuk Indika masih cenderung sideways Pak dan kalau kita lihat gerakannya cenderung agak lebar di rentang 690 hingga ke 800. Jadi mungkin bisa coba ditandikan di rentang tersebut. Ambil di level 700 dan take profit di level 780 hingga ke level 800. Jadi sementara masih cenderung sideways Pak Mike untuk saham Indika. Beralih ke Bapak Lirat Tugorho untuk nikel, BP dan harum baik NIKL sekaligus. Oh ya NIKL. NIKL ini sudah mulai memasuki fase konsolasi pasca koreksi tajam. Tampaknya coba bisa di kembali akumulasi di rentang 3390 Pak hingga ke 3475. Coba spekpai di situ. Seandainya ada pembelikan arah, ada akumulasi yang cukup lebar. Karena kalau kita lihat sebelumnya memang di bulan Januari tanggal 3 dan bulan Desember tanggal 20an ada sempat ada koreksi. Namun ada pembelikan arah di sana. Jadi bisa coba diikuti. Seandainya ada pembelikan arah dengan volume cukup tebal bisa diikuti. Karena berpeluang untuk kembali menguji level tertentu sebelumnya di level 4300an. Lalu saham benangkat. Untuk benangkat juga kita lihat tampaknya masih berkonsolasi selama dia tidak menembus support 125 masih bisa di hold. Dan perhatikan jika ada tarikan cukup kencang dengan volume tebal maka masih bisa diikuti untuk entry. Dan dengan target price ada di kisaran 140 hingga 152 yang merupakan tertinggi sebelumnya di benangkat. Lalu ke saham harum energi. Untuk saham harum semarin sempat breakout dari downturn channel namun tampaknya tidak kuat. Dan sepertinya cenderung untuk sideways dengan support di level 1960 untuk support bawah. Namun support terdekat ada di kisaran 2070 pak. Jadi selama masih cenderung bergerak di level 1960 hingga ke 2200 bisa coba diperdagangan dengan trend sideways tersebut. Demikian Pak Leo. Lalu Bapak atau Ibu Sati untuk energi SMP dan BNLI. Baik. Untuk energi mega persada ini sedikit bersiko namun coba bisa di spekulasi beli seandainya dalam hari ini ada kenaikan yang cukup drastis dengan volume cukup tebal. Lalu SMP. SMP tampaknya sedang menguji support di 510. Saatnya level 510 ini jebol maka tunggu saja di level 500 untuk kembali komersi. Namun kita lihat dari harga saham yang cenderung tertahan di rentang 480 hingga ke 530 dalam jangka waktu 6 bulan terakhir. Mungkin sebaiknya ditradingkan saja di saham SMP dengan entry level di level 485 hingga ke 490. Lalu BNLI. Bank Permata masih membuka kerugian hingga tahun kemarin. Kita lihat apakah full year ini kerugiannya membuka atau berkurang. Jadi bisa dipartikan seandainya sudah mulai berkurang maka bisa coba kembali akumulasi. Karena memang secara PBV saham ini cukup atraktif dengan level PBV di bawah 1. Dan kalau kita dari harganya juga sudah mulai konsulasi di rentang 650-an. Jadi seandainya level ini mampu bertahan maka bisa coba diikuti sampai ketika keluar laporan keuangan full year-nya. Demikian. Beralih ke Bapak Alfred. Untuk Pak Kuan PT BIA MNCN dan masuk di harga berapa? Kalau mungkin baik untuk Pak Kuan terlebih dahulu Pak. Untuk Pak Kuan sudah mulai sideways. Jadi kalau Bapak coba mulai akumulasi mungkin coba di harga 560 hingga 570 itu masuk ke bertahap Pak. Jadi tes the market seandainya dia mampu bertahan. Level tersebut cukup baik. Namun jika sudah mulai beranjak naik maka level 580 pun masih belum terlalu ketinggalan. Namun kita perlu perhatikan dulu. Karena di sini masih dalam downtrend sebenarnya pesaham Pak Kuan. Lebih baik tunggu hingga dia breakout of yang masih menjadi uptrend kembali. Baru lakukan beli dalam jumlah banyak jika. Sekarang ini shift test the market saja jadi jumlahnya tidak terlalu banyak saja Pak. Lalu ke saham PT BA. Untuk PT BA juga dalam posisi downtrend jadi mungkin WTNC dulu Pak. Ada support di kisaran 10.800 cukup rentan untuk ditembus sebenarnya. Jadi masih WTNC Pak saham PT BA. Kami belum bisa menyenangkan untuk akumulasi dulu saham PT BA. Lalu untuk saham MNCN. Untuk MNC masih dalam posisi downtrend namun kita lihat di sini sedang masuk ke fase konsulasi dan tidak membentuk new slow. Artian ketika ada koreksi tanggal 17 Januari lalu dia membentuk higher low dan ini tanggal 3 Februari ini juga tidak membentuk new slow. Jadi sudah ada sedikit konfirmasi adanya sideways atau fase konsulasi di sini. Seandainya Bapak ingin akumulasi bisa coba buy on minus di kisaran 16.80 hingga ke level 1.700 Pak. Dan seandainya dia kembali menguat atau breakout atas bisa diikuti di harga 17.25. Demikian Pak Alfred. Lalu Bapak Taufik. Untuk saham Pegas apa bisa entry hari dan tram bagaimana? Lalu juga BCIP. Baik. Untuk Pegas kemarin sudah breakout level 2.900 nya. Ini konfirmasi kembali menjadi uptrend di saham Pegas. Namun kalau kita lihat Pegas jika ada kenaikan signifikan bisa berlangsung 2 hingga 3 hari. Jadi mungkin bisa-bisa diikuti hingga esok hari. Kalau kita lihat di sini ada resistan di kisaran 3.100 mungkin terdekat sampai kesana lupa targetnya. Bisa take profit di level 3.100. Dan kemudian kembali akumulasi ketika ada pullback barang 1 hingga 2 hari. Jadi kalau Bapak ingin keep juga sebenarnya tidak apa-apa karena saham Pegas ini kembali dalam posisi uptrend. Lalu tram. Untuk tram ini sudah memasuki hari kedua tampaknya. Jadi kalau hari ini masih ada kenaikan cukup signifikan mungkin bisa digunakan untuk profit taking. Karena kalau kita lihat di sini sebelum-sebelumnya kenaikan signifikan hanya berlangsung paling maksimal 3 hari. Jadi hari ini atau esok dapat dimanfaatkan untuk take profit Pak. Lalu BCIP. Untuk BCIP ada potensi untuk breakout level resistan 250 di sini sudah memulai memuntuk uptrend di sini. Dan seandainya level 250 break maka kita menantikan level 300 sebagai resistan di kota. Jadi coba Bapak bisa coba ikut di saham BCIP. Demikian Pak Tafik. Beralih ke Bapak Andri untuk saham PPRO Pegas dan Telkom Pegas sudah kita bahas tadi maka untuk PPRO. Untuk PEPRO juga ada peluang untuk breakout sebenarnya kalau kita lihat memang sandung sideways namun level pelemahannya tidak mencapai level terendah sebelumnya di kisaran 1200. Jadi sudah bisa mulai konsultasi. Perhatikan saat dia ada volume yang cukup tebal dengan kenaikan signifikan apalagi jika dia breakout level 1290 bisa diikuti di saham PPRO. Lalu saham Telkom. Telkom sedang menantikan peluncuran satelit barunya satelit 3S dan kita menantikan apakah peluncuran ini berlangsung sukses. Harapannya demikian karena untuk menambah kapasitas transponder yang memang cukup terbatas di Indonesia. Kalau kita lihat satelit nikel memang sedikit tertahan di level 39 hingga 4000 Telkom. Jadi mungkin seandainya menekati level 4000 bisa coba take profit terlebih dahulu dan kembali akumulasi ketika terkoreksi ketika level 3850 di saham Telkom. Demikian Pak Andri. Lalu Ibu Suriani untuk saham Pakuon, MLPL, dan BMTR. Untuk Pakuon sudah kita bahas tadi mungkin masih bisa coba tunggu bu seandainya dia masih ada di area 560 bisa coba diikuti dengan take profit di selanjutnya 580. Namun seandainya dia 560 jebol maka kita menantikan level 542 sebagai support berikutnya. Namun lihat dari pergerakan yang sebenarnya sudah sendiru sideways ada juga potensi dia justru breakout atas dan seandainya dia breakout atas kita akan melihat level 600 kembali di saham Pakuon. Beralih ke multipolar. Multipolar tahapannya berpulang untuk kembali terkoreksi dan menguji support di level 340. Jadi coba jika belum ada barang wait and see dulu bu di saham multipolar hingga ke level 340 untuk kembali akumulasi. Kemudian BMTR. Untuk BMTR ini sendiru sideways mungkin bisa Ibu coba buy on weakness di kisaran sedikit di bawah level 600 artinya di level 585 boleh coba bu. Dan selama level 85 masih ini belum ditembus ke bawah maka masih bisa dipertahankan di saham BMTR. Demikian Ibu Suryani. Lalu Bapak Andi Setiawan untuk JSMR dan ICBP. Baik. Jasa marga ini juga dalam fase sideways Pak. Kalau kita lihat perhatikan sedikit menguat dalam 2 pekan terakhir namun harganya tidak kemana-mana. Jadi ini lebih baik bisa di hold saja sambil menantikan laporan keuangan 2016nya keluar. Kalau kita lihat hingga kuota 3 sebenarnya JSMR ini mengalami kenaikan pendapatan yang cukup besar dan juga laba bersihnya juga naik cukup besar. Jadi seharusnya pengumuman laporan keuangan dapat menjadi katalisis positif bagi harga jasa marga. Kita lihat di sini target terdekat tersebut ada di kisaran 4.360 yang mana merupakan level tertinggi sebelumnya di bulan Januari, awal Januari. Lalu ICBP. Untuk ICBP dalam jangka pendek cenderung sideways namun seandainya dia breakout level 8650 maka ini berpulauan untuk kembali menjadi admin. Jadi masih bisa di hold di saham ICBP dan sepertinya bio-order risk cukup baik di saham ini dengan support di kisaran 8.400. Demikian Pak Andi. Ya untuk Pak Robert untuk Pegas kalau kita lihat kenaikan rasa segini bisa berlangsung hingga 2 hari namun terampaknya pagi ini sedikit terkoreksi. Jika Bapak ada barang lama bisa coba di hold sini nggak apa-apa sebenarnya Pak. Karena ini Pegas dalam posisi uptrend kembali dan jika hari ini masih menguat cukup pencang targetnya ada di kisaran 3.100 untuk saham Pegas. Lalu saham JAPFA. Untuk JAPFA masih dalam posisi uptrend Pak. Targetnya ada di kisaran 18.75 kalau kita lihat dari technical ini terdekat jadi mungkin bisa take profit di area tersebut. Sebenarnya ada peluang juga untuk menguji level 19.75 namun arahnya ke sana mungkin akan diwarnai dengan adanya beberapa kali AC profit taking. Jika Bapak ingin hold sampai ke level 1970 bisa ditahan. Namun jika Bapak ingin trading mungkin ketika ada tertahan di harga level 18.75 bisa coba take profit dan kembali akumulasi di level 18.20. Lalu saham UNTR. UNTR tampaknya sedikit tertahan kenaikannya. Mungkin ada orasi sedikit selama dia tidak menembus level 22.300 ini masih dalam fase uptrendnya Pak. Jadi masih bisa di kembali akumulasi di saham UNTR. Saat Bapak ingin hold pun tidak apa-apa karena peluang untuk menguji level tertinggi di level 24.000 ini masih terbuka juga. Demikian Pak Robert. Lalu Bapak Roni untuk saham Bumi dan ASRI. Ya Bumi sudah kita bahas tadi sedikit kita review saham Bumi. Kalau kita lihat di sini ada fase konsolidasi mungkin bisa coba diikuti by UNTR di kisaran 4.70 Pak. Dan selama level itu masih aman atau tidak tembus ke bawah maka masih bisa ditahan. Ada peluang juga Bumi ini kembali menguji level 500. Karena kita lihat kemarin memang sejak beberapa bulan terakhir Bumi ini gerakannya cukup signifikan. Beralih ke saham Alam Sutra. Alam Sutra kemarin mencoba bertahan di level 400 namun masih belum berhasil. Kalau kita lihat trend jangka pendeknya ini masih dalam posisi uptrend dan masih ada peluang untuk menguji level 16-15 untuk sebagai resistennya. Jadi jika Bapak ada barang masih bisa di hold dan dapat take profit sebagian di kisaran 4.15. Sambil kita lihat apakah level tersebut bisa ditembus atau justru menjadi resisten kuat bagi saham Alam Sutra ini. Demikian Pak Rony. Lalu Ibu Melisa untuk Bang Mandir dan KB Pharma. Baik BMRI kemarin juga masih jadi sasaran net buy asing. Kita lihat di sini kenaikannya sudah cukup drastis. Hari ini mungkin akan menguji level 11.500 mungkin bisa coba take profit sehanya karena kalau kita lihat tadi bentuk chart yang Bang Mandir ini cukup volatile. Jadi kenaikan 2 hari lalu ada kurasi lagi dalam hari ke-3 dan hari ke-4 dengan penurunan cukup dalam. Jadi seandainya hari ini ada kenaikan cukup drastis sampai ke level 11.500 bisa coba take profit terlebih dahulu Ibu di saham BMRI. Demikian. Lalu saham KALB Pharma. Untuk KALB kita lihat di sini sedang ada konsolasi minor jadi di rentang 1.460. Seandainya di level ini masih bertahan masih bisa diikuti. Namun jika ini jebol waspada karena berpeluang untuk mematahkan dari uptrend channel jangka pendeknya. Demikian Ibu Melisa. BJTM untuk Pak Rony tadi sudah kita bahas akan kita review sedikit BJTM-nya tampaknya hari ini masih melanjutkan penguatannya. Ada peluang untuk kembali menguji level 50 yang merupakan level tertinggi sebelumnya. Jadi perhatikan di level 650 jika seandainya tidak terlalu kuat atau sudah mencetahan bisa coba kembali take profit di level tersebut. Lalu Bapak Aldi untuk ELMAS dan RT. Ya ELMAS seperti saham-saham tidur lainnya sudah mulai bangkit. Ini agak tertahan di level 80 hingga 90. Mungkin dalam jangka pendek bisa diperdengarkan saja Pak di rentang 83 hingga 90. Namun tampaknya pagi ini kenaikan sudah cukup tinggi. Saatnya sampai ke level 100 mungkin bisa coba diperhatikan apakah masih tekanan belinya masih besar. Saatnya sudah mulai berkurang atau offer sudah mulai agak tebal. Bisa coba segera take profit dan kembali ambil di level bawah di saham ELMAS. Kami inginkan bahwa saham ini cukup bersiku tinggi jadi tidak untuk di hold. Demikian Pak Aldi. Lalu RT. Untuk RT juga masih dalam fase konsolid dan mencoba bangkit. Dan kalau kita lihat di sini volume agak tebal dalam 2 pekan terakhir. Tetap ini saham spekulatif jadi mungkin untuk one day trade saja Pak tidak untuk di hold. Demikian Pak Aldi. Kembali ke Ibu Suryani untuk saham BNII. Untuk BNII masih sendirian sideways Ibu dengan rentang di kisaran 350 hingga 370. Jadi bisa diperdengarkan di rentang tersebut di saham BNII-nya. Lalu Ibu Dominik Sitinjak untuk saham energi Aces dan Kino. Baik energi, Mega Persada. Untuk energi ini untuk one day trade saja Bu. Seandainya pagi ada penguatan bisa coba diikuti namun seandainya kembali melemah. Kita melihat ada 66 ini supportnya. Tapi agak susah untuk technicalnya jadi bisa coba untuk spekulasi saja Bu di saham energi. Lalu saham Aces sudah mengalami kebangkitan kemarin dari harga terendah di level 720. Kita lihat jika dia mampu sampai ke level 830 mungkin bisa segera take profit karena ini adalah batas atas dari downtrend channelnya Ibu. Lalu saham Kino. Untuk Kino juga kemarin tampaknya masih belum berhasil breakout dari downtrend channelnya. Kita lihat di sini sudah mulai konsulasi. Dan berita bagusnya adalah dia tidak membentuk new low. Artian tidak menembus level 2700 bahkan masih bertahan di level 2830. Saatnya ada tarikan ke atas bisa diikuti. Dengan target resistennya ada di kisaran 3000 hingga 3200 Ibu untuk take profit kembali. Untuk Bapak Deddy untuk saham Bumi jika ingin masuk di harga berapa? Kalau kita lihat Bumi tadi sudah mulai konsulasi sekarang di harga 475. Mungkin Bapak coba bisa masuk di level 470. Namun perhatikan jika saat ini level 460 ini ditembus maka bisa sebaiknya stop loss dulu dan menantikan level 440 sebagai entry point kembali. Jadi masih spekulasi tinggi di saham Bumi. Demikian Pak Deddy. Lalu Ibu Foni untuk KF dan UNSP. KF kemarin sudah ada pantulan di kisaran 2060. Dan ini kita menantikan apakah dia mampu naik lagi atau tidak. Kalau tidak mampu mungkin akan tertahan di level 2260. Jadi bisa coba take profit di kisaran tersebut hingga 2075 Ibu. Dan kembali akumulasi di level 2045. Lalu UNSP. UNSP juga risiko tinggi. Jadi kami sarankan jika ada tarikan ke atas baru bisa diikuti. Kalau misalnya masih pada buang barang atau distribusi sebaiknya di WNC terlebih dahulu di saham UNSP. Terakhir dari Pak Roni Hariman untuk saham BCA. Untuk BCA arahnya masih ada peluang untuk ke atas. Ini menguji sertinggi sebelumnya 15800. Kalau kita lihat di sini hari ini opennya di bawah namun masih bisa menguat. Mungkin hari ini masih akan terbatas di level 15600 saja Pak. Namun jika Bapak ingin bisa hold, ingin hold di saham ini masih bisa sambil menantikan laporan keuangan full year 2016-nya. Demikian Pak Roni. Ya tidak terasa sudah hampir setengah jam kita memasuki sesi perdagangan bursa. Kami akan cukupkan Philip Morning Market Call edisi hari ini. Mudah-mudahan keberuntungan akan selalu menyatai Bapak Ibu sekalian dalam trading. Selamat pagi dan salam cuan. Selamat pagi dan salam cuan.